Oke guys eh baik lagi sama gua ya karena data nggak bisa bohong Oke hari ini Selasa ya Selasa tanggal 21 Februari 2023 ya guys IHSG tadi pagi gimana setengah sesi turun 0,078 ya guys tadi sempet naik sih kulitnya fitur lagi enggak masalah guys ya selama lu ada di perusahaan yang membagikan dividen jelas nanti akan tiba saatnya market baru menyadari ternyata salah harga IHSG di 6800 ya biarin aja ini karena faktor eksternal orang masih takut resesi global 2023 saham lagi kurang meyakinkan ya para trader umumnya wah saham kurang meyakinkan ya blablabla termasuk para gambler ya kira mungkin mereka pindah sementara ke kripto blablabla ya gitu-gitu aja terus ya eh ya hari ini gua mau bahas ngobrol santai aja kita guys ya hari ini itu rapat umum pemegang saham BRI ya lu yang pegang pasti udah di email itu nanti 13 Maret 2023 ya artinya ini apa ini adalah kabar gembira ya jadi gua kasih lu sini kabar gembira aja guys bukan kabar yang busuk-busuk yang buruk-buruk dimana artinya mau dibagikan dividen ya karena tahunan ya tahunan dimana ada rencana untuk penggunaan laba 2022 mau diapain ah ya ini juga kenapa dia mau bagi di muda bulan Maret ini udah keluar karena mungkin lebaran tuh maapri ya guys tanggal 25-26 tadi gua cek lebaran jadi kemungkinan eh para Big Bang terutama eh punya pemerintah ini diusahin bagi dividen sebelum itu ya sebelum lebaran tadi semalam gua juga dapat email mandiri juga di bulan Maret jadi mandiri juga mau bagi dividen Nalo yang pegang beri dan mandiri nih siap-siap ya seperti lebaran ya Nah gua cuma mau bilang untuk lo yang baru join mungkin channel gua lihat ya apa sih bedanya saham sama investasi-investasi bodong ngalur ngidul di luar sana nggak jelas misalnya lo yang ketipu di kooperasi-kooperasi ya kooperasi Indosurya lah atau kooperasi segala macam lah atau mungkin ini equity crowdfunding segala macam lah lu ketipu-ketipu itu bedanya dimana saham why stock is so special ya Kenapa saham itu bener-bener spesial perbedaannya saham itu santung nggak pernah janjiin lu recent lima 10% nggak pernah nggak pernah sama itu nggak pernah janjiin gitu dan ketika bedanya gini ketika eh perusahaan mau bagiin dividen itu duitnya udah ada Bos ya kayak BR ini sekarang dia duitnya 51 triliun udah ada kesnya udah ada udah ada nah makanya dirapatin dulu rapat umum pemegang saham namanya ngumpul dulu nanti diputuskan dari asa rapat itu dari 51 triliun ini mau dibagikan keberap berapa persen untuk para pemegang saham ya termasuk saham-saham retail-ritel receh kayak gue ya kayak lu gua nggak tahu ya apakah lu ada yang sangat wow banget ya nggak pokoknya intinya channel gua basically untuk investor retail lah ya investor ya retail bisa disebut ngecer lah ya receh-recer bisa juga kali ya Oke gitu lah ya eh ya investor retail sih kalau masih bangsa sepuluh-puluh emasih disebut retail ya aneh masih disebut retail itu receh-recer ya satu juta sampai 20 m tuh ya masih sebut-sebut retail temen-temen kalau gitu mungkin ratusan miliar 500 miliar yang mungkin itu udah nggak bisa disebut kita lagi Oke eh iya dia jadi erupnya itu bedanya tadi guys ya jadi kalau lu di kooperasi yang maaf ya gua ngambil ngegenerasi seluruh kooperasi tapi kan kita udah bukan rahasia umum lah udah banyak penipuan terjadi di kooperasi karena apa industri yang sebelumnya ada lagi apa tuh satu tuh yang gede juga cuman industri ini makin gede misalnya kayak di ya kayak kooperasi gitu industri dia menjanjikan lu return 9 10% papan di menjanjikan loh ya menjanjikan ya kalau lu di jualan apa gitu problemnya jualan apa Sampai lu bisa kasih keuntungan fix 8 10% tuh menjualan apa itu kalau lu yang berbuka bisnis pasti tahu lah susah untuk untuk lu menjanjikan orang orang lain return segitu ya Pak kalau di saham kita nggak pernah dijanjikan return 8 10% nggak pernah nggak pernah saham itu gini ketika laba udah terkumpul baru kita putuskan hirapah teman-teman yang sama bagi berapa dan enaknya di saham di bursa efek Indonesia ya gua gua nggak ngomongin saham-saham jalanan ya saham-saham kayak di equity crowdfunding itu gua ngomongin saham-saham jalanan itu ya gua ngomong yang di bursa pengindonesia dimana kita setiap tiga bulan sekali bisa cek laporan keuangannya sehingga kita bisa tahu keuangan dia dia punya laba berapa yang bisa dibagiin sebagai dividen dan kita bisa prediksi jadi kita tahu kalau kita mau dikadalin tahu guys tahu ya ada perusahaan untung catatannya ada untungnya kok dia nggak bagi dividen wah berarti ini kan kita sebagai investor tahu gitu loh berarti kita bisa ambil keputusan kita pindahin aja duit kita nah kayak gitu bisa kalau di tempat-tempat lain misalnya taruh di kooperasi gitu-gitu gua tanya lu tahu dari mana laporan keuangan dia lu nggak tahu dan dia menjanjikan lu return 8-10 persennya dari mana di jualan apa gitu itu harus jalanan kalau di saham beda ya guys jadi ini duit udah terkumpul selama TBR ini dari 2022 Januari sampai Desember dia ke BRI mengumpulkan laba udah cetak 51 triliun nih 51 triliun udah ada duitnya guys udah ada sekarang mau dirapatin ya tanggal 3 13 Maret ini ya Bu nggak tahu tuh hari apa udah sendiri di kalender dirapatin ya mau dibagikan berapa jadi beda ya guys beda banget di guys kita nih saham sama sama di Bursa Bank Indonesia sama investasi bodong ya ya apapun yang ngalor ngidul di luar sana ya beda jadi kita duitnya ada nah kalau perusahaan yang rugi gimana guys ya kita nggak dapat dividen ya inget ya jadi saham itu tidak menjual mimpi tidak menjual mimpi ya kita menjual kewarasan disini ya kewarasan ya duitnya ada dulu dirapatkan mau bagi berapa ya ini kewarasan dan kita bisa pantau enak ya tiga bulan sekali Oke sekarang kita baik-baik ke poin utamanya ya berapa sih yang mau dibagiin ABR ya 13 Maret 2023 nah ya ini ini lu terutama lu yang mau mau segera dapet dana lebaran ya buat lebaran pastilah ya Oke tapi kita cek dulu deh pemegang saham BRI siapa kali aja kan ada yang baru ya masuk di saham baru mungkin baru buka video gue Oke beri itu pemegang sahamnya alam bersambernya 150 miliar ya guys eh eh dan 53% dipegang negara Republik Indonesia dan masyarakat 46% jadi masyarakat ada sekitar 75 miliar lembar ya Nah jadi ketika nanti BRI 51 triliunnya misalnya dia bagi setengahnya 25 triliun jadi 25 triliun nanti 12 triliunnya masuk di negara ya dan 12 triliunnya lagi ya kira-kira ke masyarakat ya masyarakat di besok ya 12 triliun itu jadi sama-sama senang semuanya ya negara juga dapet duit 12 triliunan ya buat membiayai banyak proyek di negaranya ya eh buat negara kita ya proyek macam-macam lah ya perusaha negara ya jadi BRI ini yang ngontrol negara ya guys ya jadi bisa dibilang sulit untuk macam-macam lah ya karena negara yang ngontrol Oke eh kita lihat dia mau bagi berapa guys ya ya ini data laporan keuangan BRI yang gua udah rangkum ya Nah di 2022 222 kemarin labanya dia itu itu wajah yudoi Oke ini 51 triliun ya tahun lalu cuman 31 triliun sekarang naik 64% ke 51 triliun ini ada guys duitnya tuh ada udah tinggal dirapatin aja nih nanti tanggal 13 ya terus berarti per lembar karena bagi 150 miliar lembar saham beredar maka per lembar itu ada Rp341 nah ya untungannya 341 nah dia kemarin udah bagi dividen interim kenapa dia bagi dividen mungkin kebanyakan duit bisa dibagi ke para pemegang saham gitu kan dia kemarin udah bagi 57 guys ya itu Yul 1,17 persen dan DPR baru 16 persen nah kalau kita mengacu pada tahun lalu dia bagi 174 dengan DPR 64 persen atau ya 84 persen maka masih tersisa kira-kira eh 341 ya total harusnya bagi bagi nyata 85 persen kita anggap ya 289 harusnya total ya 289 total sekarang dia baru bagi 57 berarti nanti 289 kurang 57 kira-kira guys BR itu akan bagi Rp232 top final ya 232 nih ya jadi kalau gua taruh disini 232 berarti jadi ya 4,77 persennya gede banget guys buat Big Bang ya doain aja dia bakal bagi 585 persennya ini kalau kalkulasinya sama kayak tahun lalu dia bagi 85 persennya sisanya berarti dia akan bagi 232 kalau di harga sekarang gimana 232 dibagi 4850 ya 4,7 persen ya 4,7 persennya dia akan bagi di bulan Maret woy lumayan itu untuk Big Bang ya gede gede dan itu buat dana lebaran juga gede ya buat dana lebaran juga gede tuh ya ya kalau lu taruh 100 juta berarti lu dapat 4,7 juta dividen cash 1M ya 47 juta duitnya di transfer cash terkening lo ya kayak gitu guys oke 4,7 persen ya tunggu what the hell with my zoom ya oke gitu lah 4,7 persen eh kalau lu pengen tahu misalnya eh baik ya gua mau ngajak sedikit ngomong soal logika kenapa BRI nggak mungkin kegocap sekecil kemungkinan kegocap sekarang lu ada barang yang mau bagiin dividen 2RP 232 ya satu lembak mungkin nggak barang ini harganya turun kegocap ya nggak mungkin gitu kalau seumpama bener pun turun kegocap ya lu segera borong lah lu borong aja lu udah dapet dividen 4 kali lipatnya daripada harganya 4 atau bahkan 5 kali lipatnya nah itu yang membuat saham kayak BRI nggak mungkin tertidur di gocap nah ketakutan para pemula tuh kayak gitu ya takut wah tidur kegocap tanpa tanpa adanya pemahaman edukasi yang mempunyai pemahaman yang menyeluruh gitu mengenai apa itu saham bagaimana mungkin BRI bisa terjun kegocap sedangkan dividennya aja Rp 232 ya sedangkan dividennya aja Rp 232 nggak mungkin orang akan bayar terus berani bayar mahal untuk saham yang terus membagikan dividennya tambah gede lagi pertahunnya kayak BRI jadi ya kecil ya ya skema dia bisa terjun kegocap itu ya gua nggak tahu napa ya Google Chrome gue ya kan skema dia bisa terjun kegocap ya kalau BRI mengalami kerugian yang besar berturut-turut bertahun-tahun ya itu bisa terjun kegocap tapi dengan saat ini ya dia mau membagikan dividen caranya bagaimana gitu loh ya kenapa ada saham-saham yang terjun kegocap ya memang kinerja dia cuma di gocap atau bahkan lebih lebih busuk dari gocap kayak gitu loh ya Oke guys gue rasa sampai disini untuk BRI kali ini sampai ketemu lagi di video gue berikutnya ya karena data nggak bisa bongong selamat menikmati 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 selamat menikmati